assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara mengganti tema atau menginstal tema di firmware rstb jadi ini adalah tema default ya teman-teman baik pertama-tama itu teman-teman masuk ke sistem ayah sistem file explorer seperti ini teman-teman nah disini kita akan upload filenya kita akan upload ke root ya teman-teman folder root jadi teman-teman bisa lihat di sini nih teman-teman bisa lihat di sini ini adalah folder root ya teman-teman nah seperti itu nah kemudian kita upload di sini teman-teman filenya jadi klik upload kemudian cari file IPK nya ya nanti saya siapkan ya di deskripsi teman-teman jadi kita akan coba dulu yang tomato ya teman-teman tomato oh sorry belum ada ya belum saya belum masukkan di sini kita tes argon dulu teman-teman nah kalau tema argon itu terdiri dari dua file IPK yang harus di install ya teman-teman jadi caranya seperti ini kita blog kemudian kita upload semua nah coba kita balik ke folder root pastikan sudah ada kedua file ini ya teman-teman baik setelah masuk seperti ini kita buka terminal ya teman-teman kita kita buka terminal seperti ini kemudian ketikan CD CD ya teman-teman seperti ini kemudian enter coba kita ketik ls untuk memastikan file tersebut ada ya ya ada ya teman-teman lainnya oke kemudian kita ketik opkg update kita update dulu ya teman-teman reponya opkg update bisa juga kita tunggu sampai update repos selesai kemudian kita eksekusi install tema argon nya teman-teman ya ya baik sudah selesai jadi kita ketik lagi seperti ini opkg install bintang titik IPK jadi seperti ya teman-teman bintang titik IPK nah kemudian kita enter ya sudah sukses ya terinstall jadi setelah terinstall seperti ini teman-teman bisa masuk ke sistem ini kita lip aja ya lip page masuk ke sistem ke language and style nah disini akan muncul teman-teman tema argon nya kita refresh dulu ya kita apa ya kita rilis ram dulu sepertinya belum keluar disitu coba kita masuk lagi kalau memang belum muncul kita harus restart STB ya teman-teman seperti ini jadi kita coba restart dulu kita tunggu sampai konek lagi ya ini masih proses restart ya sudah terputus kita tunggu sampai tersambung kembali ya teman-teman memang seperti ini ya proses pada saat rebut STB itu kebetulan disini saya menggunakan STB tipe B860H ya teman-teman nah ini sudah masuk ya sudah connect coba kita login kembali teman-teman nah ini sudah masuk di tema argon nya ya teman-teman langsung langsung coba kita login nah pada saat pertama itu biasanya itu akan seperti ini teman-teman disini ada error time CPU is not defined nah cara fix nya itu kita masuk ke disk manager lagi eh sorry file explorer ya teman-teman kita masuk ke file explorer kemudian kita ke folder saya gedein dulu ya teman-teman nah kemudian kita ke folder usr ya user maksudnya kemudian kita ke folder lib setelah ke folder lib kita masuk ke folder luar ini ya teman-teman luar kemudian kita masuk lagi ke folder luci setelah masuk di folder luci kita klik lagi folder view setelah di folder view kita masuk lagi ke folder temes folder temanya ya teman-teman nah disini kan ada tema argon bootstrap dan material ya pertama-tama kita buka folder material dulu teman-teman kemudian buka folder footer htm seperti ini nah paling bawah tuh bagian bawah cari yang ini teman-teman teman-teman dib tem cpu sama di cpu usage ya disitu ya ini ini kita copy ya teman-teman jadi ini kita blog kemudian kita copy nah selanjutnya kita berpindah ke folder temes lagi ya teman-teman kemudian masuk ke folder argon nah di folder argon ini klik lagi footer htm nah disini kita klik edit ya teman-teman edit nah di bawah cari scroll aja paling bawah ya di atas tulisan ini nih di atas tulisan body gitu jadi caranya tuh tinggal kasih kursor disini kemudian kita enter kemudian kita paste disini teman-teman seperti itu ya nah kita kembali ke sini untuk save ya mana ya save-nya ini save nah sudah teman-teman baik coba kita kembali ke overview apakah masih ada error atau tidak jadi sudah tidak ada ya teman-teman jadi masalahnya ada disitu baik kita tambah lagi ya Hai coba kita install folder apa ya bentar ini saya jelaskan dulu ya ini ada apa argon konfignya disini ya teman-teman di sistem masuk ke argon konfig untuk mengganti tema hitam putih ya gelap dan terang ya teman-teman seperti ini misalnya save change nah ini akan berubah menjadi warna hitam seperti itu nah kita sekali lagi ya kita coba install file tema art maksudnya tema open tomatoes ya teman-teman jadi seperti tadi ini juga untuk memperlancar ya seperti tadi masuk ke folder root kemudian kita klik upload cari file tema open tomatoes nya ya teman-teman saya kayaknya masih simpen di sini nih belum ini Oh ini dia teman-teman upload sudah ya sudah nah kalau sudah di-upload seperti ini kita pastikan dulu di sini ada ya lucu tem ya ada open tomatoes jadi ini hapus dulu teman-teman yang kedua ini di hapus dulu dihapus Oke kemudian masih ada satu lagi hapus ya jadi tersisa tinggal satu file IPK ya teman-teman ya kembali kita masuk ke eh terminal ya teman-teman nah di terminal kita ketik sidik lagi ya saya gedein dulu kita ketik sidik lagi dan enter kemudian ls pastikan ada open tomatoes ya ada ya teman-teman langsung kita OPKG update lagi berhubung ini kan habis restart jadi kita OPKG update lagi namun andaikan tadi dimasukin bersamaan ketiganya sih enggak perlu lagi teman-teman Nah kita enter seperti ini kita tunggu sampai selesai jadi metodenya sama ya teman-teman kita cuman nambah-nambahin aja biar lebih gampang diingat ya kita ketikan lagi OPKG install bintang titik IPK sama seperti sebelumnya ya teman-teman teman-teman nah ini sudah configuring luci teme open tomato seperti itu baik Coba kita cek lagi ya di sistem live di sini cek lagi di sistem language jika tidak ada kita harus restart tapi sudah ada ya teman-teman langsung ada kalau open tomato tinggal klik save and apply nah coba sudah set berubah ya teman-teman nah ini kan ada error lagi jadi prosedurnya sama seperti tadi ya teman-teman masuk ke sistem kemudian ke file explorer kemudian ke user saya gedein lagi ya user kemudian ke lib kemudian ke luar kemudian ke luci kemudian ke piu lalu masuk ke temes nah jadi kita copy lagi ya teman-teman yang dari material puter kita copy lagi yang dua baris ini copy nah kemudian kita kembali lagi ke temes kemudian ke open tomatoes lalu footer htm sama seperti tadi kita klik edit lalu Scroll ke bawah paling bawah di atas tulisan body nah di atas tulisan di depan tulisan body juga bisa bisa di ini ya dipasang kursor baru enter ya seperti itu kemudian paste di sini ya teman-teman paste jangan lupa save ya save seperti ini Oke sudah ada tulisan save successfully nah coba kita sorry coba kita ke depan lagi ya teman-teman overview apakah masih ada error atau tidak ya aman ya teman-teman sudah tidak ada error jadi seperti itu cara install tema di firmware Rere STB baik teman-teman saya rasa cukup sampai disitu ya mudahan teman-teman tidak tidak ada kendala dalam penginstalan tema terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh